Intro Beberapa waktu lalu viral video dua singa ribut dan menabrak mobil pengunjung Taman Safari Prision atau Taman Safari Indonesia 2, Cawat Timur. Kedua singa ini awalnya terlihat saling serang dibalik semak-semak lalu berlarian ke arah mobil pengunjung. Dan tak sengaja menabrak satu di antara mobil pengunjung hingga mengakibatkan kaca lampu mobil bagian belakang pecah. Video dua singa ribut ini viral dan menarik perhatian warganet. Sementara itu pemilik mobil Toyota Yaris yang sempat rusak karena ditabrak singa akhirnya memilih berdamai dengan singa Taman Safari Prision. Momen perdamaian Toyota Yaris dan singa di Taman Safari Prision itu diunggah akun Instagram resmi Taman Safari 2 Underscore Jatim pada hari Minggu 19 Februari 2023 kemarin. Pemilik mobil Toyota Yaris, Febrian permana bersama keluarganya mengikuti wisata Felin Fiding Singa. Febrian dan keluarganya dimasukkan ke dalam sebuah mobil khusus berkerangkeng. Kemudian mereka dipertemukan dengan singa Debo yang sempat merusak mobil Toyota Yaris milik Febrian. Terlihat, Debo sangat senang diberi makan oleh Febrian dan keluarganya. Pihak Taman Safari mengatakan bahwa Febrian dipertemukan dengan singa Debo sesuai permintaan netizen. Saat ini Febrian sudah bermaafan dengan Debo atas insiden tabrakan tersebut. Pihak Taman Safari pun mengimbau agar pengunjung yang melintas di area Satwa Liar agar tidak terlalu berlama-lama di dalam area. Pun, kalau ingin merasakan sensasi memberi makan, maka bisa mengikuti Felin Fiding seperti yang dilakukan Febrian. Sementara itu, Febrian sendiri mengaku sudah memaafkan insiden ditabrak singa tersebut. Mobilnya yang sempat penyok juga sudah diperbaiki memakai asuransi. Sebelumnya, pemilik mobil mengaku ogah berdamai. Seperti apa pengakuannya? Beredar di media sosial, video dua ekor singa di Taman Safari 2, Prigen, Jawa Timur berkelahi hingga menabrak mobil pengunjung. Peristiwa ini terjadi kala mobil pengunjung sedang melintas di kawasan singa. Video itu diunggah oleh akun TikTok, addyoucopy107. Dalam unggahan video terlihat, awalnya kedua singa itu terlihat berlarian bersama dengan kawanan singa lainnya. Nampak juga sebuah mobil keeper warna abu-abu milik Taman Safari berusaha mendekat. Kemudian, tiba-tiba saja ada dua ekor singa yang berlari kencang dan saling berkejaran hingga menuju jalan yang dilintasi mobil pengunjung tersebut. Di lokasi itu ada banyak kendaraan yang sedang berhenti mengantri. Tak lama kemudian, seekor singa yang lari di depan menyeruduk mobil yang diduga Toyota Yaris warna merah. Akibatnya, kaca belakang sebelah kiri mobil tersebut langsung pecah dan bodi mobil juga nampak penyok. Hingga kini belum ada penjelasan dari pengelola Taman Safari Prision. Sementara itu, sebuah akun Twitter yang diduga pemilik mobil merah membuat cuitan. Akun bernama adfebriat underscore PP itu menyertakan foto mobilnya yang penyok imbas ditabrak singa. Ia mengaku oga berdamai dengan singa tersebut. Terima kasih telah menonton!